hingga hari ini sejumlah destinasi wisata di Kabupaten Kayang Utara Provinsi Kalimantan Paran masih ramai dikunjungi wisatawan baik dari dalam maupun dari luar pantauan tribun Pontianak di pantai Pulau Dato pantai Pasir Mayang dan destinasi wisata lainnya dikunjungi masyarakat sejak Minggu 1 Januari 2023 jadi perayaan pergantian tahun di Kabupaten Kayang Utara masih terasa hingga saat ini beberapa wahana di pantai-pantai ini dinikmati oleh pengunjung seperti wahana banana bond perahu di pantai Pulau Dato di pantai Pasir Mayang juga terdapat wahana kolam renang dan acara pertunjukan kuda lumping dan lainnya Bupati Kayang Utara Citra Duwani terlihat sedang berkunjung ke pantai Pasir Mayang di desa Pangpang Harapan Kejamatan Sukadana Kabupaten Kayang Utara menyapa para pengunjung di pantai tersebut tak lepas Citra Duwani juga melihat kunjungan di wisata tersebut yang ramai didatangi masyarakat pada kesempatan tersebut Bupati Citra menyapa masyarakat dan memberikan apresiasi kepada pihak penyelenggara atas upaya mempersiapkan destinasi wisata yang dikunjungi masyarakat saat ini serta pertunjukan seni budaya untuk itu Bupati Citra meminta kepada pihak pengelola wisata yang dikelola oleh pihak desa atau pengelola pantai menjaga lingkungan wisata dengan sebaik-baiknya selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton jangan lupa like share subscribe dan klik lonceng ya